kita buka pixart scroll ke bawah kita pilihkan canvas terus custom ukurannya 1280 dan 720 lalu klik tanda panah di atas klik bagian bawah klik panah di atas edit gambar kita ke bagian bawah lalu kita pilih tambahkan foto ini aku scroll untuk mencari background dan untuk kalian yang mau cari background bisa cari di google dengan kata kunci background thumbnail youtube nah ini aku pilih warna pink ya biar agak unyu gitu kita sesuakan dengan ukurannya agak dilepih sedikit gak apa-apa ya biar tidak ada potongannya yang putih gitu terus aku klik lagi tambahkan foto aku masukkan aplikasi pixart logo ini aku perkecil aku geser ke arah kiri aku klik lagi tambahkan foto aku masukkan dua foto lagi ini aku geser posisinya aku klik crop karena ini adalah foto screenshot ya jadi ini aku crop di bagian yang ingin aku inginkan yaitu di fotonya pilih canvas nah checklist aku taruh di tengah untuk foto yang satunya sama ya jadi aku crop aku pilih yang di bagian ukuran khusus aku taruh di bagian kanan nah kira-kira kayak gini terus aku klik sticker aku ketikan kata kunci panah merah jadi aku butuh dua panah merah ini aku scroll ke bawah ini aku pilih panah merah yang simple ya karena judulnya adalah thumbnail simple ini aku geser ke tengah antara gambar pixart dan pilih canvas terus aku duplikat aku geser di tengah antara pilih canvas dan ukuran khusus ini aku atur lagi biar ukurannya pas aku klik text ini aku ketikan judul thumbnail ku untuk nama thumbnail harus yang to the point ya ini aku ketikan thumbnail versi simple dan sangat mudah ini benar-benar sangat mudah karena hanya pakai satu aplikasi saja ini aku geser ke atas aku sesuaikan ukurannya besar kecilnya aku pilih warna hitam T aku ukur ke 10 aku klik text lagi ini aku ketikan pemula wajib coba buat kalian yang jadi pemula wajib coba ini ya sangat-sangat mudah T aku atur ke 10 terus aku geser ke bagian kiri kita atur besar kecilnya aku klik sticker aku ketik like youtube aku pilih ini saja yang simple aku taruh di bawah untuk judulnya ini aku edit lagi ya biar lebih mudah dan jelas untuk ukuran font warna sesuai dengan keinginan kalian ya yang penting adalah judul timeline-nya jelas aku klik sticker lagi ini aku hapus aku ketikan subscribe aku scroll kebawah aku pilih subscribe yang pink aku agak kecilkan terus aku taruh di bagian kanan bawah di dekat yang like nah gini ya teman kira-kira jadinya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba